Presiden Joko Widodo memilih Pak Ikrar menjadi Duta Besar, ada pertimbangan darah, ada pertimbangan keturunan, ada pertimbangan suku, semua tidak. Kalau Faisal berkuasa, tidak mungkin anak-anak saya dia tidak reken. Zalim kamu orang, Pak. Prejudice namanya. Saya mau bilang, Bapak, kita kebetulan saja belum berkuasa kawan. Please, pakai nurani, Pak. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negative thinking. Bersu-uzan. Sakit, Bapak. Panas, demam. Struk lama-lama kamu orang. Halo, Sahabat DC. Kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari politisi Golkar sekaligus tenaga ahli kantor staf presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, saat tampil di ELSI. Pada kesempatan itu, Ngabalin mengskakmat secara halus pengamat politik Profesor Ikrar Nusabakti dan Faisal Asegaf yang terus mengkritik Jokowi dan keluarganya. Ngabalin mengingatkan bahwa Jokowi mengangkat Profesor Ikrar saat menjadi duta besar untuk Tunisia tanpa pertimbangan darah dan suku. Dia pun mengingatkan agar jangan terus bernegative thinking atau su-uzan. Karena lama-lama orang yang su-uzan bisa kena struk. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang paling terlambat itu Anda. Ya, saya terima kasih ya. Terima kasih untuk Ketua Umum Partai Negoro, kemudian Profesor Adi, Profesor Ikrat, kemudian Bang Doktor Adi Armando. Profesor? Oh ya. Kemudian sahabat saya, Bang Sil Edel. Dan para penonton semua, terima kasih banyak. Jujur, saya memang setiap saat mempersiapkan diri dengan semua banyak materi. Termasuk kalau saya diundang di mana-mana, selalu saya siap. Saya tidak pernah tahu apa mau dibahas. Termasuk malam ini. Saya sungguh-sungguh, tadi saya sudah bilang sama Dato, bahwa begitu saya datang, saya dengar Profesor Adi bicara tentang masalah dinasti, ah, langsung saya punya mesin komputer berjalan. Karena di otak dan pikiran saya itu, semua materi itu sudah ada di kepala saya. Jadi tinggal disebut, langsung. Jadi itu barang. Karena begini, saudaraku ya, orang-orang pintar di seluruh dunia bicara tentang dinasti, itu adalah satu sistem reproduksi kekuasaan gaya primitif. Di seluruh dunia. Kalau orang bicara tentang dinasti, itu bicara tentang reproduksi kekuasaan secara primitif. itu teori ilmu bilang begitu. Dari 1364 sampai dengan 1644 kekuasaan dinasti Ming, sampai turung Sun, Yun, dan Yuan, itu bicara tentang dinasti. Jadi kalau, saya juga terus terang, banyak sekali saya cek beberapa dokumen tentang dari mana pertama kali muncul itu istilah dinasti. bagi orang-orang pintar sekolah yang punya peradaban tinggi, sebetulnya kalau bicara tentang dinasti itu, itu satu tamparan paling keras kepada mengukur seberapa jauh tingkat peradaban keilmuannya sebetulnya. Karena itu, kalau di beberapa tempat, saya selalu sangsi, kalau kita masih bicara tentang dinasti. SHRW Bush itu, betul tadi Profesor Ikhra, ya benar. Tetapi jangan lupa bahwa Bush Junior itu dia naik, dalam 62 persen, di beberapa negara, seperti negara bagian di Denver, di New York, kemudian di tempat kemarin ditembaknya Pak Donald Trump, itu Sylva, Sylvania ya. Itu semua, itu karena faktor bapaknya menjadi pegas presiden. Jadi diukur pada waktu itu. Oleh karena itu, Dato dan bapak-bapak semua yang saya hormati, bicara dalam politik dinasti, sebetulnya kita bicara tentang politik primitif, yang menghalalkan segala cara. Saya pernah DPR RI 2004-2009, jadi saya agak mengerti bagaimana primitifnya orang mengelola kekuasaan. Karena itu, kalau kita pakai ukuran bahwa dinasti itu adalah sistem reproduksi kekuasaan karena pertimbangan darah, pertimbangan turunan, karena ukuran kedekatannya dari anak bapak, turun segala macam. Kenapa orang tidak bicara dari awal tentang Jokowi, yang bapaknya itu adalah sopir mobil bambu, apa, truk? kemudian ada seorang insinyur kehutanan di sana? Apakah kekuasaan itu turun karena dinasti? Kenapa orang tidak bicara mulai dari sana? Atau seperti sekarang orang bicara tentang Gibran, atau orang bicara tentang Kaisang, atau orang bicara tentang Bobi Nasution. Apa kita mau menolak juga bahwa oh iya Tuhan mentakdirkan Gibran sebagai anak seorang presiden, Kaisang sebagai anak presiden, Bobi sebagai menantu presiden. Kan tidak mungkin kita bisa tolak itu. Jadi takdir itu adalah rentetan daripada manhubbalil amala alaikah. Jadi karena dia ditakdirkan menjadi anak presiden, maka dia dihitung. Di Makassar dibilang direkeng. Kenapa Abang Ade tidak direkeng? Atau kenapa Partai Negoro yang dipimpin oleh Bang Faisal tidak sehebat dan sebesar Partai PSI? Iya karena bukan anak presiden. Terus kalau dia anak presiden kita mau menolak? Ayo. Tidak. Atau kenapa saya menjadi juru bicara Prabowo Hatta pada zaman itu kemudian saya harus dipanggil kembali ke Indonesia untuk ikut dalam pemerintahan yang tadi disinggung oleh Dato. Kan tidak ada. Atau Presiden Joko Widodo memilih Pak Ikrar menjadi duta besar, ada pertimbangan darah, ada pertimbangan keturunan, ada pertimbangan suku. Semua tidak. Ukurannya tidak. Jadi, kata Nabi itu begini, alimu awladukum fa'inna yahtubu gaira zamani bikum. Didik dan binalah generasimu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kalian. Dia mempersiapkan generasinya. Boleh dong? Masa tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah tiga variabel. Intellectual knowledge. Dia punya experience yang tidak ada. Dia punya moral ability-nya rendah. Semua terpenuhi. Karena kita hidup dalam alam demokrasi, prosesnya ada. Tadi saya tidak ikuti apa yang disampaikan Habib Faisal Asgaf, Ketua Umum. Saya suka sebut-sebut Partai Negoro ini karena ada juga keinginan sedikit saya mengenai Negoro itu. Karena nama Jawa ini penting ini. Tadi Profesor bilang. Nama-nama Jawa ini penting ini. Boleh, boleh. Maik, saya kasih. Komunikasi karena. Waktu saya berbicara, Abangnya tidak hadir. Jadi kalau saya lihat pendapat dari Bung Silver, dengan pendapat Abang ini saling bertabrakan. Oh bertabrakan? Bertabrakan. Bertabrakan. Berarti di lingkaran. Karena kami tidak ada komunikasi. Saya mau kasih bukti. Tadi beliau mengatakan murni sepenuhnya anak-anak presiden bukan diusung oleh keinginan Jokowi. Tapi keinginan rakyat. Tapi hari ini kan Bang Adi Armando menuntun pandangan publik bahwa sahabat Pak Jokowi memang harus akui dia menuntun. Dan Abang membenarkan. Seorang Bapak boleh dong menyiapkan putranya. Terus saya kesimpulan Bang. Supaya untuk melengkapi bicara Abang yang super jenius. Tadi saya bilang kalau memang tidak lagi ada sensitivitas untuk bicara dinasti politik. Tema ini kita serahkan ke rumah sakit jiwa saja. Karena kekuasaan sudah sangat gila-gilaan ini. Nah itu Bang. Kira-kira Bang. Begini. Saya doakan mudah-mudahan sebentar Partai Negoro ini tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. 10 tahun, 20 tahun akan datang berkuasa. Kalau Faisal berkuasa tidak mungkin anak-anak saya dia tidak reken. Karena itu saya sekolahkan mereka ke Kyoto University. Saya sekolahkan mereka ke Leiden. Saya sekolahkan mereka ke UCLA. Saya sekolahkan mereka di kedokteran UNAS. Banyak banget. Lima laki-laki. Besok lusa pasti ditahu. Saya sudah meninggal dia berkuasa pasti dia bilang angkat. Ini anaknya Bang Ali. Bukan karena juga dekat. Salah satunya dekat tapi dia orang-orang pintar. Sekolahnya hebat. Khiri Ijmin Gontor. Keluar dari Gontor. Keluar dari Mualimin Muhammadiyah. tadi kita sepakat kalau walaupun kenegatan darah tapi prosesnya bagus pasti Pak Tenggara tampung. Ya. Jadi saya mau bilang berkali-kali ini bahwa begitu naiknya Gibran kemudian prosesnya di Mahkamah Konstitusi dan karena ada Profesor Usman di sana dia jadi bulan-bulanan orang alim. Orang kaat beribadah. Profesor Doktor. Dan itu menjadi bulan-bulanan Pak. Zalim kamu orang Pak. Prejudice namanya. Orang berilmu. Emang dia sendiri nih yang menentukan. Sembilan orang Pak. Begitu gobloknya kita dalam memberikan penilaian kepada manusia-manusia alim yang soleh itu. Lama tidak bicara di LC jadi saya harus gas di awal dulu. Sekaligus membayar utang. Jangan sampai datang marah-marah sama saya. Jadi saya mau bilang Bapak kita kebetulan saja belum berkuasa kawan. Please pakai nurani Pak. Kalau kita berkuasa Subhanallah berapa banyak kawan-kawan itu yang datang ke KSP. Ngapain bertemu sama saya yang hari-hari bertabrakan sama saya. Hari-hari cacimaki. Tapi saya harus bicara. Saya tahu ini anak bayi. Bapaknya saja yang salah jalan. Karena anaknya sekolah di sekolah kami. Kami sekolah dari Institut Agama Islam. Saya tamat dari Universitas Indonesia. Bapak dua ini punya sekolah. Saya S1, saya S2 sampai dari State University. Bukan juga datang sini orang tidak sekolahan. Saya orang sekolahan ini. Jadi karena itu saya mau bilang bahwa dia anak baik. Apakah karena sistem kekuasaan kemudian anak-anak baik ini harus diterlantarkan? Oh tidak boleh. Kalau dia urusan dengan polisi saya datang kepada Listio Sigit. Kalau dia Panglima saya datang. Kalau dia Kasat saya datang. Bahkan saya berkali-kali datang kepada Presiden. Bapak ini orang baik. Bapak ini orang baik. Orang tuanya begini, begini, begini. Tolong Pak. Demi Allah saya tahu. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya. Jadi maksud saya begini Pak. Ini waktunya sekarang, waktunya sekarang kita mendistribusikan teman, kawan, orang-orang baik untuk perbaiki Republik ini. pupuk itu positive thinking, energi positif Bapak. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negative thinking. Bersuuzan. Sakit Bapak, panas, demam, stroke lama-lama kamu orang. Bang Ali dulu enggak begitu waktu jubir Prabowo baru 14. Saya dari awal saya sudah bilang. Dulu enggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Pak, waktu saya di telepon Jokowi saya bilang, Bapak saya Ali Mukhtar ngebalin loh Pak. Saya tahu. Saya tahu. Apa resepnya gampang berubah kayak gitu? Oh bukan. Saya bilang Pak. Saya bilang, Pak, saya boleh Bapak, kalau Bapak berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi, Bapak boleh tanya sama dia. Demi Allah setelah saya tanya saya punya ibu. Kata ibuku, Bapakmu berpesan karena dia berdarah-darah dan berair mata di timur-timur sebagai anak tentara. Dan kau tidak jadi tentara. Nyawamu saya persilahkan untuk mengurus Republik ini. Itulah yang membuat saya datang ini. Kalau tidak saya ini mengajar di Denver Bapak. Saya di Colorado University Pak. Please brother, jangan antum ragu sama saya. Umur sudah cukup. Ini rambut hitam ini karena dicat. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya Abang ini? Bukan. Jadi begini, tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis, firman, mana pun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong! Kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Jadi kalau Dato tanya bagaimana dengan Pak Prabu, Dato doakanlah biar saya terus bisa juga berbuat baik untuk Republik ini. Kenapa? Ada apa yang salah? Bapak mau coba lihat, ada gium orang hakim itu dia bilang, lebih baik Anda melempaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang yang tidak bersalah. Apa maksudnya? Kita orang-orang baik ini Pak. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang baik. Diurus oleh orang-orang baik Pak. Pansel KPK ini sekarang dari 280 dengan registrasinya akun mereka yang terdaftar 844 dari data yang masuk di kantor KSP itu. Saya melihat belum banyak orang-orang baik Prof. Bagaimana kita nanti ke depan? Karena itu tadi saya mengusulkan di majelis ulama. Ada Pak Yusuf kala, ada Pak Ma'ruf amin. Masih ada waktu untuk majelis ulama karena menurut saya hanya pesan agama yang bisa membuat orang itu sadar atas kejahatan dan keburukan berpikir dan bersikap. Saya minta kepada beliau tadi tolong majelis ulama siapkan agar undang dia orang bahwa kalau satu saat nanti kuasa Allah memberikan Anda menjadi pimpinan KPK dan dewas dia mesti berbuat baik dan bekerja dengan baik tapi bukan dengan kekuasaannya kemudian dia melakukan intimidasi dan mengerusakan lawan-lawan politik atas perintah siapapun. oke itu satu karena itulah saya mau bilang bahwa karena itulah saya mau bilang bahwa mari bapak-bapaku abang-abangku senior-seniorku saudara-saudaraku manusia itu adalah diutus oleh Tuhan karena dia punya dua sifat ada sifat kebinatangan dan ada sifat kemalaikatan kita pakai sifat kemalaikatan untuk mengumpulkan orang-orang baik sisa waktu yang ada dan pemerintahan yang baru ini kita mesti berbuat baik agar bisa menyiapkan satu pemerintahan yang baik dan orang-orang yang hebat agar kebiasaan korupsi dengan mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya tidak terjadi lagi karena saya khawatir Bang Ade kalau semua kita kemudian menggunakan narasi-narasi prejudais narasi-narasi intimidasi menghujat mencacimaki bukan di tempat ini bukan Bapak-Bapak saya maksud ini tempat lain karena kalau Bapak baca Instagram Bapak baca Twitter seluruh binatang di kebun binatang sudah ada namaku disana melekat dengan diriku tapi saya selalu percaya bahwa ada energi positif dalam diri saya dan susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi luar biasa Bang Ade ini karena Anda pasti dicacimaki dan dihujat saya dicacimaki dan dihujat tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan jadi saya tidak keberatan terakhir dari saya Dato terakhir karena itulah saya mau bilang kepada Bapak dan teman-teman semua karena ini pasti akan diputar dan dinonton oleh orang banyak maka mana tahu malam ini adalah malam hari-hari Muharam masih ada satu hari lagi besok ini sebelas Muharam Bapak kembangkan terus energi positif karena kita sedang mendidik mengedukasi publik masyarakat yang menonton karena generasi baru yang datang ini adalah generasi yang bisa memperbaiki negeri ini dengan baik itu saja saya punya pikiran dan pandangan dan opini dan kalau Dato tidak persilahkan saya pulang saya tunggu sini sampai siapa yang bisa bantai ini pernyataanku selesai nah gimana menurut kalian apa setuju dengan pendapat Ali Mokhtar Ngabalin yuk komen di kolom komentar sampai jumpa selamat menurut kalian